Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, seperti biasa di video kali ini saya masih akan membahas custom ROM di Poco X3 Pro. Dan untuk ROM yang akan saya bahas kali ini adalah Pixel Experience Plus 13. Oke, jadi seperti biasa di sini kita lihat dulu pada bagian tentang ponselnya. Pada versi Android di sini sudah pasti berada di Android 13. Kemudian untuk kernel di sini sudah saya ganti pakai Kangrook R29. Karena untuk kernel bawaannya itu masih menggunakan kernel dari perp yang kurang powerpull. Jadi untuk pembahasan ROM ini sangat telat dan di waktu saya install ROM Pixel ini di grup Payu belum ada update ROM lagi. Jadi waktu itu ada sekitar 1 hari kalau nggak salah untuk custom ROM itu belum ada yang update. Dan juga saya harus membahas custom ROM di Poco X3 Pro ini. Sedangkan saat itu belum ada ROM yang update, jadi saya putuskan untuk coba ROM Pixel Experience ini. Tadinya saya mau nyoba Oxygen OS, karena sudah lama juga saya belum nyoba lagi Oxygen OS apalagi di device Poco X3 Pro ini. Tapi waktu itu untuk Oxygen OSnya belum ada update terbaru. Tapi setelah sehari saya install ROM Pixel ini, dan ternyata untuk Oxygen OS itu ada update terbaru. Tadinya sih mau saya install, tapi karena terlanjur sudah install Pixel Experience, jadinya nggak install dulu. Tadinya saya bingung kalau mau bahas custom ROM Pixel ini, karena jika dilihat dari performa gaming di Pixel ini menurut pendapat saya pribadi biasa aja. Kemudian jika dilihat dari fitur, disini juga nggak ada yang perlu dibahas, karena ROM ini terlalu stock. Terus kalau ngomongin soal bagus atau nggaknya di ROM ini sudah pasti bagus, dan pasti rekomendasi buat pemakaian sehari-hari. Jadi disini saya mungkin akan membahas bug dulu yang ada di ROM ini. Untuk bug yang pertama di ROM ini seperti biasa, jika kita menggunakan light mode untuk tampilan pada bagian control panelnya ini masih berwarna hitam. Terus untuk bug yang kedua di ROM ini saya menemukan pada jaringan. Jadi pada ROM ini untuk jaringan seluler ketika data hidup, pada icon 4G-nya itu suka mati sendiri. Untuk hal ini terjadinya itu kadang-kadang aja. Dan untuk hal ini sebenarnya nggak terlalu ganggu, karena nggak terlalu sering juga. Tapi kalau lagi main Mobile Legends saat war, itu kadang suka ada icon 4G yang mati. Jadinya untuk gamenya itu jadi nge-lag. Tapi untuk datanya ini, setelah mati itu akan hidup lagi otomatis. Ya paling kalau dikalkulasikan itu 10 banding 1 lah. Misalnya dalam 10 match kita main, paling ada masalah seperti icon 4G hilang itu cuma 1 kali doang. Terus untuk bug yang terakhir saya menemukan pada bagian Bluetooth. Untuk bug di bagian ini hanya ada masalah ketika HP disambungan ke speaker Bluetooth. Untuk masalahnya itu disini ketika kita mau lihat story yang berbentuk video, entah itu di WA, Facebook, atau yang lainnya. Jadi suara dari story video itu nggak ada suaranya. Dan untuk masalah ini juga bukan hanya ketika melihat story aja. Tapi saat kita mau lihat tiktok, suaranya juga sama nggak ada apabila HPnya ini terkonek ke speaker Bluetooth. Tapi untuk YouTube meskipun HPnya ini terkonek ke speaker Bluetooth masih normal. Dan untuk TWS kurang tahu pada ROM ini apakah mengalami hal yang sama atau tidak, karena saya nggak ada TWS jadi saya nggak bisa tes. Lalu untuk memutar musik biasa dan disambungkan ke speaker Bluetooth ini tidak ada masalah sama sekali. Ya untuk masalahnya ini hanya di bagian story dan juga tiktok aja yang saya temukan. Selanjutnya jika dilihat dari skor Antutu, untuk ROM ini skornya sudah cukup tinggi karena sudah mencapai angka 600 ribu. Dan untuk Antutu ini saya tes ketika sudah ganti kernel. Lalu untuk hasil tes dari CPU throttling ketika saya coba sebentar aja hasilnya seperti ini. Dan untuk performa game di ROM ini menurut saya sudah cukup lumayan bagus. Pada saat saya tes game Mobile Legends di ROM ini bisa berjalan dengan smooth, tapi nggak terlalu mulus karena masih suka ada frame drop. Dan untuk frame dropnya ini tidak begitu mengganggu. Pada game Mobile Legends ini saat kita main sambil record atau tidak record juga, untuk gameplaynya masih bisa berjalan dengan cukup mulus. Kemudian untuk game PUBG di ROM ini juga sudah mulus, tapi nggak terlalu smooth. Untuk game playnya sudah nyaman, main sambil record pun nggak ada masalah di settingan grafik smooth extreme. Selanjutnya untuk ketahanan daya baterai di ROM ini menurut saya sudah cukup awet. Di sini saya coba tes untuk pemakaian game Mobile Legends dan aplikasi editing. Untuk baterainya di sini bisa bertahan cukup lama, dan kalau nggak terlalu sering dipakai, untuk baterainya ini bisa bertahan seharian untuk pemakaian saya. Jadi untuk ROM ini sekarang menurut saya belum rekomendasi buat kebutuhan gaming. Tapi kalau pemakaian biasa aja sih ini rekomendasi, apalagi buat multitasking, di ROM ini enteng sekali. Untuk perpindahan aplikasi juga jarang ada yang memulai ulang, meskipun dibiarkan cukup lama untuk aplikasi yang ingin kita gunakan. Dan untuk bagi yang ada di ROM ini menurut saya tidak begitu mengganggu untuk pemakaian sehari-hari. Maka dari itu untuk video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembahasan custom roomnya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.